Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya Hari ini kita akan membahas materi makna simbol sila ketiga Pancasila Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi makna simbol sila ketiga Pancasila dengan tepat Anak hebat, apakah kamu tahu pohon beringin? Di mana biasanya kamu melihat pohon beringin? Pohon beringin adalah pohon berukuran besar yang tingginya mencapai belasan meter Pohon beringin dapat kita temukan di dekat lapangan, halaman kantor pemerintahan, atau di pinggir jalan Pohon beringin memiliki beberapa kelebihan Akar pohon beringin sangat kuat karena menjalar ke tanah di sekitarnya Batang dan dahan pohon sangat kokoh Daun-daun pohon beringin begitu lebat sehingga dapat dijadikan tempat berteduh Anak hebat, keberagaman pohon beringin sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan Pohon beringin menghasilkan oksigen yang berguna bagi kelangsungan hidup makhluk hidup Manusia juga dapat memanfaatkan pohon beringin sebagai tempat berteduh Hewan seperti burung, serangga, dan kelelawar juga banyak memanfaatkan pohon beringin sebagai sarang tempat tinggal Nah kelebihan dan manfaat pohon beringin tersebut merupakan alasan pohon beringin dijadikan simbol sila ketiga Pancasila Sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia sangat cocok dengan kelebihan yang dimiliki pohon beringin Manfaat-manfaat pohon beringin juga sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila Daun yang rimbun, batang yang kokoh, akar yang kuat dan menjalar ke dalam tanah di sekitarnya Pohon beringin melambangkan negara Indonesia yang menaungi seluruh rakyatnya yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya Selain kelebihan dan manfaatnya, bagian-bagian dari pohon beringin juga melambangkan makna-makna tertentu Makna-makna tersebut memiliki hubungan dengan bangsa Indonesia dan bunyi sila ketiga Pancasila Berikut makna yang terkandung dalam bagian-bagian pohon beringin Akar yang menjalar melambangkan keragaman suku bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia Batang yang kokoh dan daun yang lebat melambangkan sifat menaungi atau melindungi Nah anak hebat, setelah memahami makna simbol sila ketiga Pancasila Kita juga harus mengetahui sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila tersebut Berikut contoh-contoh sikap yang sesuai dengan nilai luhur sila ketiga Pancasila Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air Anak hebat, mempelajari tarian dan alat musik tradisional juga termasuk sikap cinta terhadap tanah air ya Yang keempat, merasa bangga bertanah air Indonesia Yang kelima, mewujudkan persatuan bangsa sesuai dengan semboyan bineka tunggal ika Anak hebat, penerapan nilai-nilai luhur sila ketiga Pancasila perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat Dengan begitu, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman akan tercipta Nah anak hebat, demikian penjelasan mengenai makna sila ketiga Pancasila Semoga penjelasan yang diberikan tadi dapat kalian pahami dengan baik Sampai jumpa pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh